Pemirsa sebanyak 4.000 paket sembako siap dibagikan kepada warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo batal mendarat di lokasi karena cuaca buruk. Presiden ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada juga Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara berangkat dari Landasan Udara Atang Senjaya, Bogor. Untuk memantau lokasi terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya. 5 menit sebelum mendarat di titik lokasi, cuaca memburuk dan membuat helikopter gagal mendarat di lokasi. Setelah 3 kali percobaan dan tetap dihadang cuaca buruk, helikopter yang ditumpangi Presiden memutuskan untuk tidak mendarat. Meski demikian, melalui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Presiden yang ketahui telah memerintahkan untuk memberikan bantuan berupa sembako dan mengirim ekskavator untuk segera membuka akses jalan utama yang tertutup longsor. Tetap dievakuasi dan pastikan kebutuhan mereka untuk tetap bisa seperti air dan makanan lanjutan, makanan siap saji berkuat untuk bisa disiapkan. Berikutnya tidak lupa Bapak Presiden menyampaikan turut buka cita bagi korban yang meninggal dan tentunya turut berempati bagi seluruh warga yang terkena bencana di Sukajaya ini. Dan Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk membuka semua akses jalan yang terisolasi di desa ini dan ada beberapa desa lagi ya, kalau tidak salah ada 6 desa diperintahkan oleh Menteri PU dari Bapak Presiden.